Ikan cupang dengan nama ilmiah Beta Splendens merupakan ikan cantik yang dulunya dikenal dengan nama Sam's Fighting Fish Di abad yang lalu, ikan cupang dipelihara karena sifatnya yang melawan atau mudah untuk diadu Sekarang kita menyimpannya sebagai hewan peliharaan untuk menampilkan kecantikan dan keberaniannya, memamerkan keindahan warna ekor dan siripnya Kebanyakan dari para penghobi sering disebut ikan cupang atau Beta Ikan cupang telah ada selama berabad-abad yang lalu dan jadi berharga sebagai hewan peliharaan di Asia Pada tahun 1840, Raja Siam memperlihatkan beberapa ikan petarung peliharaannya kepada seorang temannya Dia memberikan ikan itu kepada temannya Tidor Cantor, seorang dokter di medical service Pada tahun 1849, Cantor menerbitkan sebuah artikel tentang ikan petarung yang kemudian dinamakannya dengan Macropodus puknex Pada tahun 1909, Ted Regan menyadari bahwa pendapat kantor salah dan sebenarnya puknex adalah spesies yang sebelumnya memang sudah ada di alam Regan menamai kembali ikan petarung kantor dengan nama Beta Splendens yang dikenal sampai sekarang Sebenarnya semua jenis Beta Splendens atau ikan cupang yang tersebar di seluruh dunia berasal dari jenis sirip pendek Dan selama bertahun-tahun jenis ini banyak dipelihara oleh orang-orang di Thailand Di sana mereka memijahkan ikan petarung ini dengan jenis cupang liar Tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan petarung yang hebat Baik dari segi kekuatan, ukuran, gaya bertarung dan warnanya Karena tidak ada seleksi alam, maka setelah beberapa generasi cupang yang diperoleh justru mempunyai sirip dada dan punggung yang panjang Ikan ini tidak mempunyai jiwa petarung karena tidak agresif dan tidak dapat bergerak dengan cepat Jika dibandingkan dengan cupang bersirip pendek lainnya Cupang dengan sirip yang panjang ini akhirnya hanya dapat dinikmati keindahannya saja Sebenarnya jenis cupang seperti ini sudah ada sejak orang-orang Eropa dan Amerika datang ke Asia Tenggara pada tahun 1850 Sekitar tahun 1960, brender India berhasil mendapatkan anakan cupang yang mempunyai dua helai sirip ekor Sehingga disebut dengan jenis double tail Ciri khas dari jenis ini adalah sirip dada yang sangat lebar dan tubuhnya sedikit pendek Karena ingin menghilangkan ciri-ciri ini, maka mereka menyelangkan cupang double tail dengan jenis sirip tunggal Tetapi kemudian hasil yang diperoleh justru bermacam-macam bentuk sirip dada dan perut Perlahan-lahan hobi memelihara ikan hias mulai melanda Eropa dan Amerika Asia meresponnya dengan melakukan persilangan cupang bersirip panjang secara besar-besaran Pada tahun 1960, brender Amerika berhasil menyelangkan cupang dengan sirip yang sangat panjang yang dinamainya dengan cupang libi Ikan ini kemudian dijual ke penghobi di seluruh dunia dan terutama ke peternak di Asia Pada saat yang sama, brender Jerman menyelangkan cupang jenis delta tail yang pertama Jenis ini mempunyai ekor berbentuk segitiga yang simetris Maka pada tahun 1967 didirikan IBC atau International Beta Congress Tujuan IBC adalah untuk menyelangkan cupang yang mempunyai sirip yang lebar dan simetris 5-10 tahun belakangan ini berbagai jenis ikan dengan sirip yang beraneka ragam mulai ditemukan Brander Indonesia Ahmad Yusuf menemukan jenis sirip Jenis ini mempunyai ciri khas tulang siripnya tumbuh melampaui sirip Oleh karena itu penampilannya seperti sisir sehingga ikan ini juga disebut dengan jenis combtail Perubahan terjadi pada tahun 1970 Saat itu importir memperkenalkan jenis cupang baru Ada yang ekor pendek yang sekarang kita sebut dengan ikan cupang aduan Cupang laga ataupun cupang fighter Ada juga yang memiliki ekor panjang yang dulu kita kenal dengan cupang jenis layar Nah itulah sejarah ikan cupang atau beta Nah sekarang kita akan melanjutkan membahas tentang mengapa ikan cupang sering berantem atau berkelahi sesama ikan cupang Semua orang hobi ikan cupang pasti menempatkan ikannya satu per satu Satu akurium, satu ikan Karena kalau digabungkan dengan ikan cupang yang lain pasti bakal berantem Ikan cupang merupakan hewan teritorial Hewan yang menandai dan menguasai wilayahnya Jika di wilayahnya ada ikan cupang lain maka akan dianggap sebagai pengganggu atau dianggap akan merebut wilayahnya Ini berlaku untuk semua jenis ikan cupang Entah itu cupang aduan, cupang hias maupun cupang alam Ada beberapa ikan yang ingin mendominasi akwarium Hal ini terjadi jika ikan kekurangan makanan Jika makanan terpenuhi ikan relatif lebih tenang Kesimpulannya, ikan cupang adalah hewan teritorial Di tempat Terima kasih